Pasukan Pertahanan Israel, IDF, mengklaim berhasil membobol terowongan Hamas di bawah RS Al-Shifa di Gaza. Namun rupanya IDF, kecele, pasukannya tak menemukan apapun di dalam terowongan tersebut. Para tentara IDF pun terpaksa keluar dari terowongan itu dengan tangan kosong. Hal itu terlihat dalam sebuah video yang diunggah dalam YouTube resmi IDF pada 23 Desember 2023. Dalam video, terlihat sejumlah tentara IDF masuk ke dalam terowongan Hamas dengan membawa sejumlah senjata. Mereka menyusuri sejumlah jaringan terowongan yang diduga sebagai persembunyian Hamas tersebut. Namun dalam video terlihat bahwa IDF tidak menemukan apapun. Baik pasukan Hamas ataupun senjata milik Hamas. Alhasil IDF keluar dari terowongan tersebut dengan tangan kosong. Namun dikutip dari I24 News, pada Kamis, 4 Januari 2024, IDF mengklaim bahwa pasukannya membongkar terowongan di bawah RS Al-Shifa tanpa merusak kompleks RS. Meski demikian, IDF juga mengakui bahwa terowongan Hamas itu memiliki rute yang rumit. Jangan lalu, Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.